Hotman Paris terkejut wanita cantik titip salam untuk Teddy Pindahasa. Seorang perempuan asal Kelimatan Timur bernama Devi beritipkan salam untuk Teddy Pindahasa. Aksi wanita dengan kacamata hitam itu sempat mengejutkan Hotman Paris. Peristiwa ini terjadi seusai Hotman Paris menghadiri sidang peredaran narkoba, Irjen Teddy Pindahasa, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin 20 Februari 2023. Saat itu, Devi yang menggunakan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya seketika menghampiri Hotman Paris. Mendengar hal itu, Hotman langsung mengiakan seraya berjalan penuju mobilnya yang terpakir di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dilansir dari Kompas.com, perempuan 39 tahun ini berkaku datang dari Kelimatan Timur dan tiba di Jakarta pada minggu 19 Februari 2023 untuk bertemu dengan Teddy Pindahasa, tak sendirian. Devi juga datang bersama beberapa warga Kelimatan Timur lainnya. Sejak 2017, lanjut dia, Teddy Pindahasa kerap membagikan pakir sempako kepada warga yang ada di perbatasan. Devi juga menyampaikan bahwa Batar Kepulau Sumatera Barat itu pernah membangun rumah ibadah dan membantu anak sekolah di sana. Devi menyampaikan bahwa Teddy juga sempat membantu warga Dayak yang dikriminalisasi dan ditahan. Saat itu, Teddy masih menjadi Kepala Biro Pengamanan Internal di Fropa Polri. Devi mengaku, tak memiliki kepentingan apapun ketika menginjakan kaki di ibu kota. Dia mengatakan, hanya ingin memberikan dukungan kepada Teddy yang duduk sebagai terdakwa. Dakuan Jaksa Pendutur Umum, Teddy disebut bekerjasama dengan AKBP Dodi, Prawiran Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti. Ketiganya didunga menawarkan membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba. Barang haram yang dijual itu merupakan hasil penyeludupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dalam persidangan terungkap, bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil barang bukti, lalu menggantikannya dengan tawas. Awalnya, Dodi sempat menolak, namun pada akhirnya Dodi mengiakan permintaan. Dodi kemudian memberikan kepada Linda.